Jika menurut Anda Jakarta adalah kota yang memiliki tingkat lalu lintas paling kacau, sepertinya harus dipikir ulang. Pasalnya ada kota yang lebih kacau lagi dari segi lalu lintas, yakni, Dhaka, Bangladesh. Bagaimana tidak, setiap kendaraan, baik mobil pribadi, bus, maupun sepeda motor menyalip dengan seenaknya, bahkan dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan data dari Numbeo, kota Dhaka, Bangladesh merupakan kota yang paling macet di dunia pada tahun 2019 dengan nilai trafik indeks sebesar 297-76, sementara urutan kedua ditempati oleh Kolkata, India dengan nilai trafik indeks sebesar 283-68, sedangkan kota Delhi, India menempati urutan ketiga sebagai kota paling macet pada tahun 2019 dengan nilai trafik indeks sebesar 277-81. Negara Asia Selatan yang berpenduduk 165 juta orang ini memiliki salah satu tingkat kecelakaan dan korban di jalan raya tertinggi di dunia. Insiden meningkat tajam selama liburan Idul Fitri ketika jutaan orang kembali ke rumah mereka di pedesaan dari ibu kota Dhaka dan kota-kota lain. Tak hanya itu, semua juga saling membunyikan klakson, walaupun jarak antara satu kendaraan dengan yang lain cukup jauh. Bagi yang tidak terbiasa, tentu itu membuat bising. Namun, bagi masyarakat Bangladesh, itu hal yang lumrah. Selain itu, sepanjang jalan sangat jarang sekali marka jalan. Seperti larangan parkir di badan jalan, dilarang berhenti, ataupun penyeberangan orang. Anehnya, jika kendaraan mereka saling tersenggol, tidak ada pengemudi yang marah dan mengotot. Di Dhaka juga tidak terlihat garis pemisah kendaraan di jalan raya, seperti halnya di Indonesia. Kemacetan juga terjadi di banyak jalan protokol Bangladesh. Tapi kami tidak pernah melihat polisi lalu lintas yang mengurai kemacetan. Di Koksis Bazar juga tidak ada lampu lalu lintas dan pos polisi. Bahkan tidak ada pengendara sepeda motor yang memakai helm, baik yang sendiri maupun yang berboncengan bertiga sekalipun. Jika Anda keluar dari Bandara Internasional Dhaka, jangan kaget jika bus-bus yang berlalu lalang seperti kondisi Jakarta antara tahun 1980 dan 1990. Tidak hanya bus, truk yang berlalu lalang juga buatan tahun 1980-1990. Demikian juga dengan angkutan umum, yang biasa dikenal dengan TomTom. Kendaraan ini sejenis bajai atau bentor di Medan. TomTom menggunakan gas dan ada juga yang dicari. Hal ini tidak membuat polusi udara. Namun banyaknya unit TomTom di jalan malah membuat situasi lalu lintas di Dhaka jadi makin parah. Bahkan Dhaka Bangladesh dinobatkan sebagai negara dengan lalu lintas paling berbahaya di dunia. Terima kasih telah menonton!